Intro Air bersih itu kan harus semua ngalir di pada masyarakat Sekarang kan kadang-kadang air bersih disaat kita musim kemarau aja gitu Itu pun susah untuk mendapatkan air bersih Untuk pelayanan publik ini mungkin karena masih daerah administratif Jadi banyak segala sesuatunya tuh harus balik ke darat dulu gitu Peningkatan ekonomi masyarakat melalui parwisata Supaya pendapatan masyarakat lebih baik Dengan melalui promosi Kedua transportasinya juga lebih ditingkatkan supaya lebih baik Untuk lapangan kerja ya saya harapkan ya Kalau memangnya ada entah itu bentuk proyek Entah itu bentuk apa Tolonglah dipekerjakan tukang-tukang pulau dulu Ya barusan kita saksikan harapan-harapan warga di Kepulauan Seribu terhadap pemimpin Jakarta Mulai dari masalah air bersih, lapangan pekerjaan, peningkatan ekonomi lewat parwisata Ya kan banyak sekali ya Ramaya Ternyata masalahnya banyak Nah selama ini masalahnya warga di Pulau Seribu itu merasa ya kadang-kadang dianaktirikan gitu loh Nah kita minta pendapatnya dulu nih untuk Duluan paslon nomor urut tiga Nah apakah gara-gara Pilkada lebih sering ke Pulau Seribu sebelum-sebelumnya gak pernah mungkin Dari Jakarta berenang ya Bukan cuman itu, kita kesana tentu Tapi Bang Sandi berenang lintas Nah makadab Berenang Berapa kilo tuh pro waktu itu Berenangnya totalnya 1,2 kali ya Tapi pas di tengah-tengah itu mulai panik karena hujan badai gitu loh Terus jadinya arusnya kenceng Tapi yang saya baru nyadar banget itu keren banget Kepulauan Seribu kita itu asli keren banget Dan kalau kita kelola, gak kalah sama Maldiv Gak kalah, gak kalah sama yang resort-resort di luar negeri Nah supaya mereka merasa tidak dianaktirikan Iya jadi kita seringkali melihat ini sebagai Terutama millennials melihat ini sebagai tempat tujuan wisata Which is good, kita akan kembangkan ke arah situ Tapi yang tidak kalah penting sebenarnya pembangunan manusianya Sekarang itu IPM di Kepulauan Seribu sekitar 68 angkanya Itu di bawah Mimika, di bawah Jayapura sebenarnya Dan ini bukan problem 2 tahun terakhir Jadi bukan Pak Basuki, Pak Jarot nih Ini udah lama nih terjadi Jadi sekarang kita penting untuk membangun kualitas manusianya disitu Dan itu artinya kesehatan Hari ini disana cuma ada 16 tempat tidur loh Jadi kita ingin Satu adalah fasilitas kesehatan ditingkatkan Kedua mutu pendidikan ditingkatkan Dan bangun SMK Dua SMK untuk pariwisata Dan satu untuk kelautan Dan kita ingin menjadikan Kepulauan Seribu ini Satu adalah tuntut untuk kegiatan pariwisata yang tadi Yang kedua adalah konservasi Nah kita berencana menjadikan Kepulauan Seribu sebagai Kepulauan yang mandiri Jadi sebagai sebuah Kepulauan mereka juga bisa mandiri Tidak harus selalu bergantung pada Jakarta Dan yang tidak kalah penting kita ingin mengintegrasikan Sehingga warga Kepulauan Seribu tidak merasa seperti di luar Jakarta ini kalau ditanya Kan warga ini ditanya Berapa daerah Jakarta Biasanya jawabnya 5 Padahal kita kan 6 Satunya lagi di Kepulauan Seribu Kabupaten Nah bagaimana mengintegrasikannya Transportasi Hari ini kita ada sekitar 16 kapal Kita ingin tingkatkan itu menjadi 30-an Sehingga satel Ulang alik dari Kepulauan Seribu ke Jakarta meningkat Lalu tiket kapal mereka Yang dari Kepulauan Seribu ke Jakarta Akan kita integrasikan dengan seluruh sistem transportasi di Jakarta Jadi begitu mereka sampai Mereka bisa kemana saja dengan menggunakan tiket itu Jadi terintegrasi secara mobilitas Dibangun warganya Kesehatan, pendidikan, perekonomian Lalu infrastrukturnya Dijadikan sebagai konservasi ekologi Yang bisa menarik Dan wisata untuk dunia Terima kasih Baik, terima kasih banyak Terima kasih Sani dan juga Pak Anies Langsungnya Boleh Kita ingin dengar juga gitu kan Gimana kalau dari Pak Hoh dan juga Pak Jarod Kayaknya masih ada yang belum puas Tadi kalau di tayangan sebelumnya bilang Kayaknya masih belum puas nih Sama kinerja pemerintah yang sekarang Apa yang mau ditambahin? Ya memang kita akui Kalau soal air Memang sangat tidak memuaskan Karena beberapa proyek air yang lalu itu Kontraktornya itu Tidak kita harapkan Kita sekarang ambil alih Kita bangun yang besar Kita lagi pasang Sampai alirkan pipa ke rumah-rumah Tapi kalau soal integrasi Khusus orang Pulau Seribu Supaya bantu ekonominya Sejak tahun lalu Semua orang KTP Pulau Seribu Naik tranjakal Tidak bayar sama sekali Sudah tidak bayar Nah sekarang yang kita lagi mau integrasikan itu apa? Kita lagi mau menguasai semua kapal yang ada Supaya standar perlainannya sama Kita mau bayar rupiah per mil Kalau di darat kan Transjakarta bayarnya rupiah per kilometer Nah kita lagi cari Karena di dalam akte pendirian Transjakarta itu Tidak ada bicara untuk kapal laut Nah kita udah masuk juga Sabuk Nusantara Itu yang dari Jakarta Pulau Seribu Kita lagi tunggu satu unit lagi Sabuk Nusantara Itu kirim barang itu hanya 5 ribu per ton Nah itu 5 rupiah per kilo Nah sekarang harga beras di Pulau Seribu Sama Jakarta sudah sama Kita sudah masuk Pasar Jaya Kita juga mulai masuk misalnya daging Untuk pemegang KJP Di daratan 35 ribu Di Pulau Seribu juga kan 35 ribu Nah ini kita dikerjain Kalau soal dokter Memang gak bisa dihindari Ada sakit penyakit Yang mesti dirujuk ke tingkat atas Tapi kalau tingkat primer Sekunder Itu dikerjakan disana Tapi kalau yang agak berat Mau gak mau Mesti dipindahkan ke darat Sama misalnya Kita kalau sakit lalu parah Pindahkan ke RSCM Atau ketarakan Nah jadi memang ada tingkatan dokternya Secara prinsip rujukan Tapi yang kita lakukan Tiap kecamatan itu Itu sudah ada puskesmas Nah memang Pulau Seribu Ada berapa masalah Termasuk soal lahan yang belum beres Kita juga lagi siapin satu pergub Jadi ketika masyarakat Pulau Seribu Menguruk tanah untuk rumahnya Kami izinkan Tapi dibatasi Hanya yang boleh buat sertifikat adalah KTP Pulau Seribu Dan dia tidak boleh jual kepada orang KTP non Pulau Seribu Kalau dulu Dikuasai pengusaha Nah sekarang kita pastikan Yang Pulau Penduduk Kalau ada penambahan daratan Itu akan jadi HP LDKI Sertifikat milik orang Pulau Seribu Tapi hanya boleh jual Ke orang Pulau Seribu Supaya orang Jakarta tidak kuasa Oke Boleh terputar Ke orang Pulau Seribu itu kece banget ya Kece banget Sudah bersih Sudah bersih sekali Sehingga sudah ada Ikan lumba-lumba sudah masuk ke sana Itu artinya airnya sudah bersih Kemudian kemarin juga ada Hiu tutul ya Hiu tutul Paus apa? Paus tutul apa? Itu artinya Itu sudah kena bersih Sehingga ke depan Kepulau Seribu untuk pariwisata itu Kita bayangin seperti Maldives gitu ya Baik Dan integrasinya dengan Jakarta kan dekat banget Oke Mari kita mengundang ikan-ikan lain Untuk datang ke Pulau Seribu Ikan duyung ya Ikan duyung belum Ikan duyung Kita gak ketemu waktu berenang Kita gak ketemu ikan duyung Ikan tokoh Baik Ini teman-teman Boleh tepuk tangan dulu Untuk seluruh password atas jawabannya Ini semua gagasannya baik Ini tinggal dipilih lagi sesuai selera ya Solusi mana kira-kira yang menurut Anda Warga Jakarta yang paling menyelesaikan masalah Tapi ngomong-ngomong soal memimpin ya Jadi pemimpin itu gak gampang Dan yang namanya Apa namanya Punya gaya kepemimpinan itu Pasti dimiliki oleh masing-masing orang Ada karakternya masing-masing Punya gaya masing-masing Punya konsep masing-masing Dan nanti kita akan mengajak para paslon Untuk bermain games Tadi kan agak serius nih Kita bakal seru-seruan lagi Kita games terkait gaya kepemimpinan Itu dia seperti apa serunya Makanya jangan kemana-mana Tetap di Jakarta kece Untuk Satu Jakarta Terima kasih Terima kasih